Bagaimana hukumnya seorang ustad atau da'i atau kia'i yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian. Ini juga kalau kita lihat, gak ada di zaman Nabi S.A.W. seperti ini. Gak ada juga di zaman ulama salam juga gak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Anda melihat ayat Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka para Nabi itu. Katakanlah aku gak minta upah atas dakwahku ini. Aku gak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi gak boleh minta upah dalam dakwah gak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadnya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban para ustad wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia wajib didawakan. Karena Allah. Dari yang pertama. Untuk melihat di halaman. Di surah syuara surah 26. Ayat 106. 107. 108. 109. Ini 109. Ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh. Aku gak minta upah atas dakwahku ini. Aku gak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang langgung. Rabbul Alamin. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas. Karena kita mengharapkan ganjaran. Pahala akhirat. Lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia. Tujuan dari dakwahnya. Untuk dapat uang. Dapat duit. Dapat materi. Yang gak dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau Antum melihat di kitabu Tauhid. Ini termasuk syirik. Di dalam kitabu Tauhid. Nanti Antum baca ya. Syarah kitab Tauhid. Bahasa Indonesia. Syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab. Bab pria. Setelah bab pria. Setelah bab itu. Ada bab lagi. Yaitu bab. Minasyiriki. Irodatul insan. Bi'amal hidunia. Termasuk syirik. Seorang beramal. Tujuannya untuk dunia. Termasuk syirik. Dibawakan dalilnya. Ayatnya. Dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia. Mengajar. Dia karena Allah. Dia ikhlas. Kemudian suatu waktu ada orang mengasih. Dia orang kaya. Dia mampu. Ingin memberikan hadiah. Gak apa-apa boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak usaha-usaha ingin mengumpulkan apa? Harta. Dengan dia. Berda'wah ini. Da'wah ini karena Allah. Untuk melihat para nabi, para rasul. Susah hidupnya. Tapi mereka punya ma'isya sendiri. Jadi para da'i. Di samping dia da'wah. Dia harus punya apa? Ma'isya mata pencarian. Untuk melihat. Nabi. Nabi Daud. Apa? Pandai besi. Nabi Zakaria. Tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti nabi Muhammad. Apa? Mengembala kambing. Dan juga berdagang. Jadi punya ma'isya. Tinggal ngatur waktu. Ngajar. Cukup. Seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca. Buat belajar. Buat cari ma'isya. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari cerama. Begitu cerama. Tanya. Kau usah cerama terus? Ya saya butuh duit. La hawla wa la quwata illa billah. Padahal ma'isya banyak. Ribuan ma'isya. Yang bisa kita mencari ma'isya. Halal. Ribuan ma'isya. Kenapa harus mengharapkan dari da'wah? Da'wah ini ganjaran. Dia akhirat. Yang kita wajib mendawakan. Karena kita punya ilmu sedikit. Sampaikan. Kata Imam Abu Laliya. Ajarkan manusia dengan gratis sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ajarkan karena Allah. Dan imat. Kita mengharapkan ganjaran. Kalau antum ngajar. Dapat uang umpamanya nih. Satu juta. Lima juta. Dengan ganjaran dari Allah. Lebih banyak mana? Ganjaran dari Allah. Karena orang yang mengajarkan ilmu. Kalau dia ikhlas karena Allah. Semua makhluk ini memintakan ampun kepada dia. Hatta. Ikan-ikan di lautan. Memohonkan ampun kepada yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan gak ini? Belum ganjarannya. Belum pahalanya. Belum yang lain. Dan dia akan kebaikan oleh semua makhluk. Kenapa mengharapkan dunia? Jadi harus diperhatikan yang seperti ini. Kecuali kalau memang. Ada. Dia ngajar di pondok. Yang dia gak punya maisha. Kecuali itu. Yang memang yayasan. Atau juga. Ada orang kaya. Atau pemerintah. Memberikan gaji untuk dianggap apa-apa. Boleh. Serukum syarih boleh. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu kan. Imam-imam. Atau para ulama-nya. Dia digaji oleh pemerintah. Gak ada masalah. Boleh. Tapi tetap dia harus mendakwakan dengan apa? Ikhlas karena Allah. Tetap. Itu yang harus jaga itu. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk saya dan Tuhan sekalian. Mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan terima kasih kepada semuanya. Kepada pengurus masjid. Kepada seluruh panitia. Dan semua yang hadir. Mudah-mudahan untuk mendapatkan ganjaran yang besar. Terutama juga yang dari jauh. Untuk sudah usaha datang ke tempat ini. Menempuh perjalanan yang panjang. Mudah-mudahan untuk perjalanan itu diberkahi oleh Allah SWT. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiq kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Dengan ikhlas dan itibak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.